Rumah Sakit Hajah Fatimah Sulhan PKU Muhammadiyah Demak resmi diresmikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir secara virtual bersamaan dengan peresmian 4 rumah sakit Muhammadiyah lainnya di Jawa Tengah 5 rumah sakit Muhammadiyah yang diresmikan meliputi Rumah Sakit Hajah Fatimah Sulhan PKU Muhammadiyah Demak Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonogiri Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bebot Sari Purbalingga Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bedan Klaten serta Rumah Sakit Aisyah Jepara Peresmian kelima rumah sakit Muhammadiyah di Jawa Tengah tersebut dipusatkan di Rumah Sakit Hajah Fatimah Sulhan PKU Muhammadiyah Demak dihadiri secara offline seluruh pimpinan Pleno Muhammadiyah wilayah Muhammadiyah dan Aisyah Jawa Tengah Peresmian tersebut mendapat apresiasi dari Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah Tafsir Semoga PKU Rumah Sakit Hajah Fatimah Sulhan lebih memberi pelayanan terima terhadap pasien di Kabupaten rumah dan terbaik yang diharapkan pada masyarakat di Kabupaten rumah dan kita hadir dengan sistem IT yang terbaik yang sudah beberapa Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah di Indonesia kita akan terapkan di Rumah Sakit Rumah Sakit Tengah Fatimah Sulhan PKU Muhammadiyah ini acara yang sangat penting dalam acara pembukaan persenian bisa memberikan kualitas kesehatan bagi masyarakat sekitarnya untuk kemajuan dan kemahiran dan manfaatan kesemuan maka ialah bagian dari bukti Muhammadiyah untuk umat semoga terus berjuang semoga tak penahulah untuk kemanusiaan maka saya lagi apresiasi saya kami dari Jawa Tengah sementara itu Ketua Majelis Pembina Kesehatan Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Muhammad Agus Samsudin menyampaikan bahwa diharapkan ke depan Rumah Sakit Aisyah Fatimah Sulhan bisa lebih berkontribusi kepada masyarakat di bidang kesehatan hingga kini Muhammadiyah Jawa Tengah telah memiliki 50 Rumah Sakit yang tersebar di 35 daerah di Jawa Tengah Isna Tarwiati memberitakan dari Demak Jawa Tengah dimohon untuk memastikan device Anda masing-masing diantaranya yaitu memastikan jaringan internetnya aman kemudian menggunakan kamera pada device yang digunakan Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah